Selamat sore teman-teman Sekarang saya lagi berada di Di Good School Di ruangan yang Baru aja di setup Baru aja Baru aja Berarti hari ini Fresh Fresh Sekarang belum diisi Ini Kontainer Yang mau disulat jadi toko Oke Gitu Jadi Basic plan-nya ini adalah sebuah etalase 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 Dan apa nih? Showroom Gallery 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 Ya Ya Dan ini akan di Manageri oleh Bapak MJ sendiri Ya ada yang bantuin mau tukar suko Oh Sukmo itu yang mana? Belum tau ya? Belum Belum kenal Pak Belum Kan saya baru Pak Sebagai warga baru Saya berkata Oh ya by the way Dia ini Adalah Pak Lurah PRP Dan Pemurus Keserkan tariatan di Good School ini Kalo lo mau tau Good School itu dimana? Dan Good School itu apa? Tanya langsung Sedikit cerita tentang Good School Hahaha Jadi Good School adalah? Good School itu sebuah kompong Misalnya rupa Menemboran Jadi Ecosystem Seperti Ecosystem Jadi ada Ada pelaku pelakunya Gak sebatas komunitas Ada 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 pelaku Ada 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 merchandising, ada yang penerbit di sebelah sini, ada desainer di atas, ini sederetan kompon itu, jadi saya Man Sunimang, ada studio di sini juga, ada kantin, pokoknya semuanya ada, kopi, ada kopi di Pokicon, jadi ini, jadi kalau, kampung ya, kampung ya, ada sekolahan? Ada sekolahan, ada sekolah, pokoknya lu bayangin kota kecil banget, kecil banget, yang struktur pemerintahannya itu independen, dari mulai warga kecil, lu kalau ke sini mesti pakai password, ada passwordnya, terus ada passwordnya, cuy, anjir, jadi ini istilahnya, kontener-kontener ini adalah rumah warga kampung, Iya, 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 semua warga kampung, dan pastinya lu harus berkesenian, bahwa ini kampung, ini atur kampung, ada 24, 24 warga, studio sebenarnya, yang terdiri dari dalamnya, ada yang kedua, ada yang ketiga gitu, ada, kurator kampung, kampung ya, Oke, isinya kurator-kurator muda, melakukan riset tentang perkampungan di perkotaan, membuat proyek-proyek dengan seiman, dan ini ternyata, Pindah ke tempat sininya baru, baru tahun 2019, 2018, kemudian September, tapi itu sebenarnya sudah pembangunan dan segala macam, terus kemudian September kita start buka sekolahan, program sekolah satu tahun, Terus ada short course macam-macel, lu lihat aja website-nya di goodschool.art, cuy, lihat website-nya di goodschool, mu juga sendiri belum lihat, Terus, waww, iya, 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 okay, sekarang disitu lagi ada performance up, mungkin nanti audionya lu bisa dengarin sendiri, Mereka bikin otak kecil baru gitu yang isinya itu orang-orang baru ya Mereka berusaha keras untuk memeniakkan kampung itu agar harapannya mungkin kampung-kampung yang non jauh disana Sudi mampir disini dan berkolaborasi di bidang kesenia apapun tentunya Memang studi kita fokus kepada seluruh kontemporer yang kolektif Kolektif-kolektif jadi memang kita mau merisik lebih jauh tentang kolektifisme dalam konteks seluruh kontemporer gitu Juga kolaborasi karena Lakaman ini banyak sekali lintas disiplin karya-karya yang lintas disiplin Gak mesti lu musik dari seni rupa sekuliahnya terus kemudian menjadi seniman juga enggel Ada yang dari biologi ada yang antropologi terus kemudian tertarik dengan art kemudian pelajaran lebih jauh akhirnya juga dia bisa menjadi seniman juga Tapi dengan berkolaborasi dengan Outputnya ada minimal kontribusi kecil yang memimpin Ya ya setidaknya begini karya seni menutup gue kalau lu berkarya seni gitu buat apa sih? Keseniman kan sebenarnya menggarisbawahi persoalan manusia gitu Korespon ya dengan satu aja pasti yang dia alami si seniman alami rasa dan seterusnya Dikembangkan menjadi interest, interest terus dikembangkan menjadi penelitian Dan kemudian secara artistik dipresentasikan supaya bisa dinikmati oleh audiens lain gitu kemudian nonton dan Dan gak direct gitu misalkan kalau lu mau mengatakan A kemudian di karya seni itu bisa menuaskan Terus ada kemungkinan lain Seniman bilangnya A yang pengunjungnya ngeliatnya A plus misalnya Itu sasarnya Atau A B atau A minus gak apa-apa gitu Jadi justru membuka kemungkinan, perspektif baru, tradisi penonton dan sebenarnya Dan menimbulkan inspirasi-inspirasi baru sesuai konteksi penonton Terus ada masih kesulitan untuk memberikan pemahaman yang lu bilangin tadi sama orang-orang awam? Sebenarnya kebelakangan semakin semakin mudah Tapi kan sebenarnya apalagi kalau sekarang internet lu bisa banyak konten Dan lebih banyak lagi pameran-pameran di selenggarakan saat ini di Banyu Oh Karena sekarang juga Kolektif yang ngumpul seniman-seniman, rompok seniman gitu Udah, yaudah bikin pameran aja sih di tempatnya Di kampung-kampung, di rumah, di ruang bulik gitu Nggak mesti di sebuah galeri yang galeri gitu Jadi itu juga upaya seniman untuk komunikasi sama penonton Oke, jadi mungkin yang menggunakan kampung ini dengan galeri yang kita kenal sebelumnya Ini lebih mencoba eksplorasi dengan warna kampung Merespon keadaan kampung Dan di respon dengan cara berkesenia Ini kan kalau galeri-galeri yang ada kan ya kapu ya Dia jualan pada fisiknya Dan dengan orientasi nya sebuahnya Karya seni lukisan gitu terus kemudian dijual Emang itu nggak jual sama galeri Soal gitu Karena untuk ngerunning itu juga kan butuhnya yang besar Makanya gitu jadi Jadi ada manajemen bisnisnya di situ gitu Cuman kan problemnya ya galeri as it is gitu Yang kalau nggak ada kurakonya yang menggagas pameran Tapi di sini di Good School Kegiatan itu setiap hari ada gitu Setiap hari ada kelas Karena kita punya program 2 tahun Ini terdiri dari Kesertanya dari Ada Pontianak Ada di Surabaya Terjauh, terjauh, terjauh mana? Medan Palu? Sulawesi? Belum Tahun ini Sumatera 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 Dari Makassar Terus Ada yang short course Yang 2 bulan per 2 bulanan kelas Macem-macem lagi ngeliatin gitu Jadi kalau lo mau tau kehidupan Berkesenian dalam bentuk yang beda Ya beda ya Ya kalau beda semua sama Mungkin gue jarang melihat Cara merespon Ya jarang juga mungkin emak Karena orang jarang aja yang mana-mana Ini ada di sini dekat di Jaga Parsa Lu datang aja di Jaga Parsa Ceragunan dong Aku cek Instagram Ya Ya Yang bisa datang Membuka bong-bong Ya Tadinya terus bulan sekali kita ada tumpah kuat jualan Kelapakan gitu Dan pelabuk penuh Oh iya sebenernya kalau lo Musi dikasih dulu nih sebelumnya ya Sebelum di sini kita terus di Budang Sarina Oh iya Oh iya Sejarahnya ini Nah kalau lo pernah denger di Budang Sarina Ecosystem Ecosystem Terus bulan kita di sana Selama 2 tahun Di sana ada ruang rupa Ada serum Ada seluruh haram Ada Ada Kelompok A3 Di A3 tuh Maksudnya A3 tuh ruangan Iya 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 Karena itu 6000 square meter sebenernya Kita ngelola 3000 nya untuk kampong Ada teman-teman dari Ada onyx ada Teman-teman arsitek Ya banyak lah itu Berkolaborasi Ya Ya nggak mesti Nggak selalu Sebenernya juga nggak selalu Terjadinya kolaborasi Project bersama Tapi Yang di teman ngobrol aja Lintas kesimpulannya Menarik sebenernya Kita yang Saya rupa ngobrol sama asdek Ada Ada Musik Musik WSYS di sana WSYS 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 Studio Oke Nggak terdanggu Ya kita tes aja Nggak tahu suaranya Ini apa nggak Nggak tahu Ini Helfon Ya Ini dikasih tahu Itu handphone ini ditaruh Pakai sendirian akuan Pokoknya ini Prototype project Prototype Nah kalau misalkan oke sih Kita bakal lanjut Apalagi kalau Coba-coba tes Ada yang komen Ada yang komen Ada yang komen Ada yang komen Ada yang nonton Oke men kita udah